Halo sahabat Dapnia, balik lagi di channel Dunia Dapnia. Hari ini saya mau tunjukin gimana cara budidaya Dapnia makna di ember 60 liter. Iya, ember, bukan kolam besar, bukan akwarium mahal, cuma pake ember aja. Tapi bisa booming kah Bang Dapnia? Bisa dong, jangan salah, hasilnya bisa banyak banget kalau caranya bener. Jadi langsung aja kita mulai videonya dari tahap pertama. Pertama-tama kita siapin ember 60 liter. Gak usah yang mahal-mahal, yang penting bersih dan gak bocor. Kalau bisa pilih warna yang agak gelap, supaya suhu airnya stabil dan gak cepet berlumut. Kalau saya adanya ember hijau ini, ya jadinya pake ember hijau ini aja. Ember ini nanti bakal jadi rumah mewahnya Dapnia, versi low budget tapi nyaman. Yang penting mereka bisa hidup damai, makan enak, dan berkembang biak dengan bahagia. Sekarang kita isi airnya. Saya pake perbandingan 4 ember air hujan dan 1 ember green water. Kenapa air hujan? Karena air hujan itu bersih, bebas klorin, dan pH-nya cenderung netral ke sedikit asam. Pas banget buat dicampur dengan green water, yang biasanya agak basah. Campuran keduanya bikin air jadi stabil dan nyaman untuk Dapnia. Nah, kalau kamu belum punya green water, kamu bisa bikin sendiri. Cukup taruh air di wadah terbuka, kasih pupuk cair atau air kolam sedikit, terus biarin kena sinar matahari beberapa hari sampai warmanya hijau. Kenapa green water penting banget? Karena di dalamnya banyak fitoplankton, makanan alami Dapnia makna. Jadi bisa dibilang, ini kayak makanan 4 sehat 5 sempurnanya Dapnia. Lengkap, bergizi, dan bikin mereka cepat gemuk. Sebelum dimasukkan starter, kita ukur dulu pH airnya. Idealnya di angka 7 sampai 8. Kalau terlalu asam atau terlalu basah, Dapnia bisa stres. Bukannya berkembang biak, malah cari hiburan. Jadi pastikan airnya aman dulu sebelum lanjut, karena kestabilan pH ini penting banget buat pertumbuhan mereka. Kalau kamu belum punya alat ukur pH, sekarang banyak yang murah di online shop. Investasi kecil, tapi dampaknya besar banget buat keberhasilan budidaya. pH ideal Dapnia adalah 7 sampai 8. Di bawah 6,5, mereka stres dan berhenti berkembang biak. Di atas 8,5, mereka sulit menyerap nutrisi dari air. Nah, sekarang waktunya kita isi starter Dapnianya ke dalam ember. Ini jumlahnya sekitar seratusan ekor aja cukup buat awal. Tuang pelan-pelan ya, jangan digebiur. Setelah itu, biarkan mereka adaptasi dulu. Jangan langsung diutak-atik, jangan dikasih air ator dulu. Biarin mereka tenang dan mengenal lingkungan barunya. Kasih waktu. Anggap aja ini masa orientasi versi Dapnia. Masih bingung, masih kenalan. Dapnia sangat sensitif terhadap polusi logam berat. Jadi, kalau Dapnia kamu hidup sehat, itu tanda airmu bersih dan bebas racun. Mereka sering dijadikan bioindikator kualitas air di laboratorium. Dapnia punya tubuh transparan. Kamu bisa lihat jantungnya berdetak sampai 300 kali per menit di bawah mikroskop. Darah Dapnia tidak berwarna. Tapi, kalau kadar oksigen rendah, tubuhnya bisa berubah kemerahan karena memproduksi hemoglobin. Seperti manusia yang sedang kekurangan udara. Dapnia bisa berubah ukuran tergantung lingkungan. Kalau banyak predator, mereka bisa tumbuh helm kecil di kepalanya untuk bertahan hidup. Setelah dua hari, ayo kita lihat. Nah, Dapnianya mulai kelihatan aktif nih. Kalau airnya masih agak keruh, itu pertanda bagus. Artinya, vitoplankton masih banyak. Dan mereka lagi pesta makan malam di situ. Perhatikan cara mereka bergerak. Makin rame, berarti populasinya mulai tumbuh. Oh iya, Dapnia ini termasuk filter feeder. Jadi, mereka makan dengan cara menyaring partikel kecil dari air. Kayak mesin penyaring mini yang selalu lapar. Dapnia betina bisa melahirkan anak tanpa pejantan. Namanya partenogenesis. Cara cepat berkembang biak kalau kondisi air bagus. Dapnia bisa menggandakan populasi setiap 2-3 hari. Jadi, 100 ekor bisa jadi ribuan hanya dalam seminggu kalau pakan cukup. Mereka berenang dengan antena besar. Gerakannya naik turun seperti melompat. Makanya disebut water flea alias kutu air. Di hari ketiga, air mulai terlihat bening. Artinya, vitoplankton mulai habis karena dimakan semua. Nah, kalau sudah begini, saatnya kita ganti sebagian air. Buang sekitar 1 ember atau 15 liter. Terus tambahkan lagi 1 ember green water baru. Ini kayak refill makanan prasmanan buat Dapnia. Biar mereka terus happy, aktif, dan produktif. Ingat, jangan ganti semua airnya ya. Nanti malah stres. Air terlalu bening sama dengan pertanda bahaya. Artinya, stok vitoplankton habis. Dan Dapnia mulai kelaparan. Ganti sebagian air dengan green water untuk menjaga rantai makanannya. Dalam ember Dapnia ada ekosistem ini. Vitoplankton menghasilkan oksigen. Dapnia makan alga. Terus, sisa metabolismenya jadi pupuk alami untuk vitoplankton. Sirkulasi alami tanpa alat tambahan. Setelah ditambah green water, Dapnia langsung semangat lagi. Mereka berenang rame-rame, kayak nonton konser versi mikroorganisme. Gerakan yang cepat dan banyak itu tanda mereka sehat. Dan kalau kamu perhatikan baik-baik, udah mulai banyak bayi Dapnia yang super kecil. Ini pertanda koloni mulai berkembang pesat. Dapnia punya sistem saraf sederhana tapi efektif. Mereka bisa merespon cahaya dan getaran dengan cepat. Bahkan, bisa menyembunyikan diri ke dasar wadah kalau cahaya terlalu terang. Jantung mereka berdetak terus-menerus. Saat air lebih hangat, detaknya makin cepat. Tanda metabolisme meningkat. Dapnia suka hidup berkelompok. Mereka jarang berenang sendirian. Lebih sering berkelompok seperti koloni kecil. Dapnia kaya protein sekitar 60% berat kering. Kandungan gizinya hampir setara dengan udang rebon. Cocok banget buat pakan burayak ikan hias atau benih ikan konsumsi. Dapnia mengandung pigment karotenoid alami. Pigment ini bisa mempercerah warna ikan hias seperti gupi, koi, dan cupang. Dapnia juga membantu memperbaiki kualitas air kolam ikan. Karena mereka menyaring air, kadar amoniak dan bahan organik bisa berkurang. Nah, ini dia hari yang ditunggu-tunggu teman-teman. Hari ketujuh saatnya panen teman-teman. Lihat tuh, airnya sampai kelihatan keruh banget karena penuh dapnia. Kalau di kamera, anakan dapnia nggak kelihatan. Tapi di dunia nyata ini rame banget. Dapnia ini bisa langsung dipanen buat pakan ikan. Terutama buat burayak dan benih yang butuh protein tinggi. Tapi jangan panen semua ya. Sisakan sebagian untuk regenerasi. Dapnia juga butuh waktu buat rebahan dan berkembang biak lagi. Dapnia bisa memproduksi telur tidur, epipia. Telur ini bisa bertahan kering selama berbulan-bulan. Dan akan menetas lagi saat kondisi air membaik. Dapnia sering digunakan dalam penelitian toksikologi air. Kalau mereka mati cepat, berarti airnya tercemar. Jadi mereka disebut hewan indikator air bersih. Mereka juga berperan dalam siklus nutrisi alami. Karena memakan alga dan bakteri, dapnia membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di air. Jadi itu dia, cara budidaya dapnia makna di ember 60 liter. Gampang, murah, dan hasilnya bisa melimpah kalau dilakukan dengan benar. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Karena masih banyak kegiatan dan eksperimen seru bareng. Dunia Dapnia Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga dapnia kamu makin melimpah. Amin